Tak bisa adil pada remaja pembunuh Begal, website PN Malang kena retas Ditulis oleh Nia Alif di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Sama Radi TV Jurnal Seorang pelajar SMA di Malang terancam hukuman seumur hidup setelah membunuh seorang Begal karena membela diri Atas kecerobohan pengadilan dalam memutus perkara, kini imbasnya website PN Malang diretas dengan kata-kata menohok Ini jelas mempermalukan penegak hukum di negeri ini Sebelumnya kronologi pembunuhan oleh pelajar seperti dilansir dari kompas.com Minggu 8 September 2019 malam, ZA berboncengan dengan pacarnya menggunakan sepeda motor Dan melintas di sekitar ladang tebu di desa Gondang Legi, Kulon, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang Kemudian ia diadang sejumlah Begal yang akan merampas barang berharga dan sepeda motornya ZA minggu malam sama pacarnya di areal tebu, tiba-tiba didatangi oleh dua orang yang naik sepeda motor Ceritanya mau di Begal Kata Kapolres Malang AKBP Yadi setiapan ujung kepada kompas.com Rabu 11 September 2019 Tak hanya meminta barang berharga, Begal tersebut juga meminta pacarnya untuk melayani nafsu bejatnya Saya hanya punya ini, kata ZA kepada korban Ya sudah, kalau gitu pacarnya saya pakai 3 menit, kata korban kepada ZA Sempat ada ucapan itu, kata Yadi Tak terima dengan perlakuan si Begal, ZA kemudian mengambil pisau di jog motornya dan terjadi baku hantam Terjadi perkelahian di situ, sama ZA ditusuk Teman-teman yang lain lari dan ZA pulang ke rumah sampai kemudian kita tangkap Katanya Akhirnya ZA ditangkap kepolisian dan perkaranya diajukan ke pengadilan Meski melakukan upaya pembelaan diri, dalam sidang yang digelar di pengadilan negeri atau PN Gepanjen, Kabupaten Malang ZA didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Dengan pasal dakwaan itu, ZA terancam dengan hukuman seumur hidup Menanggapi dakwaan itu, pengacara ZA Lukman Hakim menyayangkan pasal yang digunakan jaksa Sebab dalam peristiwa itu dianggap tidak ada unsur kesengajaan Pasal 340 ini yang sangat janggal Di mana 340 ini ada unsur perencanaannya Karena itu kami sayangkan, ujar dia Dalam sidang yang berlangsung pada selasa 14 Januari 2020 itu ZA mendapat pendampingan 5 orang pengacara Sementara itu pihak Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang Belum bisa dikonfirmasi terkait dakwaan tersebut Tanya pengacara ZA, Huthman Paris selaku pengacara kondang Juga ikut mengomentari kejanggalan putusan sidang pada ZA Seperti dilansir tribunnews.com Huthman Paris memberikan perhatian lebih pada kasus ini Halo masyarakat Indonesia Halo Bapak Presiden Jokowi Halo Bapak Jaksa Agung Halo Komisi 3 DPR Halo pimpinan pengadilan di Malang dan pengadilan tinggi di wilayah setempat Ujar Huthman Paris melalui postingan video singkat tersebut Sudah ribuan orang menghubungi saya untuk memberikan perhatian Kepada seorang anak muda Didakwa melakukan pembunuhan berencana 340 Katanya padahal si laki-laki muda itu membunuh Karena membela kehormatan pacarnya yang hendak diperkosa Kalau benar faktanya seperti itu memang sangat dipertanyakan Kenapa malah didakwa melakukan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP? Lanjut Huthman Paris yang berbicara di dalam mobil Lebih lanjut Huthman Paris menilai jika ini adalah masalah seluruh masyarakat Indonesia Untuk membela hukum di negeri ini Ini masalah seluruh masyarakat Indonesia Kita harus membela hukum di negeri ini Agar benar-benar hukum ditegakkan sesuai fakta di persidangan Seluruh masyarakat Indonesia harus beri perhatian pada kasus ini Salam Huthman Paris Pungkas pria asal Sumatera Utara tersebut Ternyata protes pada PN Malang tak hanya dilontarkan oleh Huthman Paris Protes yang dilakukan hacker kelas dewa sukses membungkam PN Malang Website pengadilan diretas dengan kata-kata yang sukses menampar sebagian penegak hukum di negeri ini Seperti dilansir detik.com Tampilan laman di blog warna hitam Dengan narasi terkait sebuah perkara Hacked by Limited and Blablabla Berikut tulisan awal di laman PN Kepanjen Yang dilihat detik.com pada Kamis 20 Januari 2020 By Limited and Blablabla Berikut tulisan awal di laman PN Kepanjen Yang dilihat detik.com pada Senin 2020 Di bawah kalimat tersebut juga tertulis narasi yang mengarah pada sebuah kasus yang tengah dipersidangkan di PN Kepanjen Ngebela diri kok di penjara Begal dibela pelajar di penjara Hukum Sobat Gurun emang beda Guoblog Berikutnya PN Kepanjen membenarkan Telah terjadi peratasan pada situs resmi mereka Kini upaya perbaikan tengah dilakukan Saya sendiri setuju dengan aksi para pelajar yang menghack website PN Malang yang memutus perkara dengan tak adil Harusnya peristiwa ini bisa menjadi tamparan bagi penegak hukum baik JPU maupun Hakim Apakah orang harus merelakan barangnya dirampok plus pacarnya diperkosa baru bisa dikatakan korban dan menang perkara? Kalau begitu caranya tak perlu lagi ada olahraga pencaksilat untuk membela diri Pertanyaan lain kalau pelaku yang membunuh Begal adalah keluarga penegak hukum Apakah ia akan tetap dihukum? Kalau perempuan yang merupakan pacar pelaku diselamatkan dari perkosaan ternyata kerabat penegak hukum Apakah pelajar tersebut tetap diadili? Seharusnya dalam memutus perkara juga memperhatikan nilai-nilai moral kemanusiaan seperti kata Hotman Paris Begitulah kura-kura Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax